ah mic cek cek 1 2 oke sudah ya baik salam profit cuan selalu sekarang sampai selamanya apa kabar para penonton para follower dari channel ini selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam ya tanpa terasa ya ini channel ternyata sudah sampai 1000 subscriber ya jadi saya terima kasih sekali ya untuk semuanya yang sudah mendukung channel ini mulai dari dulu saya membuat channel ini awalnya untuk konten game ya tapi sejak saya jadi dosen ya saya jadi banyak menggunakan channel ini untuk materi-materi perkuliahan ya jadi saya terima kasih sekali ya tepuk tangan dong ya oke jadi untuk yang penasaran ya wah ini kok apa jadi anime ini saya ini iya nih jadi ya kalau saya ya pikir-pikir apa ya kira-kira ya konten yang menarik untuk peringatan 1000 subscriber di channel ini ya nah terus saya berpikir gini aja ya bahwa ya namanya perubahan zaman lah ya bahwa kita tahu bahwa sekarang banyak orang kalau ditanya ya terutama anak muda cita-citanya kan jadi youtuber ya nah cuma saya berpikir gini bahwa jadi youtuber itu gampang ya artinya kan asalkan punya kamera asalkan punya konten tinggal rekam upload jadi nah saya berpikir apa ya kira-kira ya yang bisa dijadikan pembeda ya nah terus kemudian mungkin yang sudah kenal saya di dunia nyata ya terutama teman-teman saya yang tahu saya juga punya channel ini kan tahulah ya saya aslinya itu wibu ya wibu jepang ya walaupun lebih ke arah animenya sama komiknya ya tapi kan eh akhir-akhir ini ya mungkin sejak tahun lalu itu saya kena virus ya virus yang namanya virtual youtuber ya atau disingkat vtuber nah mungkin yang tahu ya yang tahu di atas-atas ini mungkin eh seenggaknya mengertilah maksud saya ya bahwa wah kayaknya kok kalau jadi anime itu kok kayaknya kok menyenangkan banget ya seru banget ya terus saya berpikir wah kalau jadi dosen itu kan sudah biasa terus kemudian pada saat pandemi kemarin saya mendadak jadi youtuber okelah semua dosen di banyak kampus itu kan juga melakukan hal seperti itu juga ya makanya terus saya berpikir apa ya yang unik wah yaudah deh kayaknya seru nih jadi virtual youtuber ya tapi ya rencana ini baru kejadian ya karena ya for better or worse ya istilahnya saya eh awal tahun ini ya awal tahun ini itu saya tuh sudah resign ya resign dari kampus saya sebelumnya dan dilalah kok ya di kampus sekarang yang baru itu tuh punya divisi digital ya jadi multimedia digital terus kemudian ini juga polibest TV ini juga saya rekamannya sekarang di ini loh ruang rekaman TV ya untuk TV nya namanya polibest TV jadi ya udah akhirnya oke lah keinginan sejak lama jadi anime ya ada yang apa namanya ada yang punya impian jadi seiyu lah ada yang jadi komikus lah terus kemudian sekarang ada jadi virtual youtuber ya seperti apa generasi satu dan dua dari hololive ya hololive id ini ya udah saya akhirnya go go apa namanya go publik ya go publik sebagai anime atau virtual youtuber jadi ya kira-kira seperti itulah maksudnya strategi saya untuk paling nggak bisa memberikan pembeda ya untuk berterima kasih kepada para penonton dan para follower ya untuk 1000 subscribernya ya saya nggak tahu ya kapan mungkin bisa jadi satu juta subscriber ya tapi ya ya beginilah mungkin kita awali aja dengan saya jadi anime ya udah oke ya jadi ya kalau kalian pelajari saya pakai apa ya maksudnya mungkin ini ya mungkin yang ngefans sama hololive tak mungkin tahu lah ya di hololive jp ya hololive japan itu kan sudah ada ya mungkin ada yang tahu ini ya pipitensi ya ya pipitensi dimana dia itu apa namanya dulu waktu debut ya pertama kali di hololive japan itu kan pakai PowerPoint makanya disebut pipitensi ya ini nah ini juga kayaknya ngisi-ngisi konten sejauh ini mungkin ke depannya juga paling pakai PowerPoint ya tapi juga saya mungkin nanti juga mungkin bakal belajar atau mungkin diajari ya oleh staff multimedia atau staff dari Polybased TV lah ya kalau gimana sih caranya apa namanya streaming ya rekaman dengan apa apa namanya desktop kita mungkin saya kan takatik Excel lah atau takatik apa namanya website atau gimana untuk konten saya nantinya nah walaupun juga saya juga ini sih pengen banget untuk apa bisa live streaming ya karena saya sejauh ini tuh budgetnya kurang untuk dapat laptop yang bagus nah kondilalah kok ya kampus baru ini kok fasilitas TV nya kok bagus-bagus semua ini ya perangkatnya jadi mungkin kelak ya mungkin saya bisa live streaming dan ya silahkan ya kalau ada yang mau ikut live streaming dengan komunikasi dua arah itu malah lebih enak ya ya intinya ya saya ingin membuat sesuatu yang lebih berbeda ya ketimbang konten-konten saya waktu jadi dosen di kampus sebelumnya oke eh jadi ini saya perkenalan diri lagi sekali lagi ya jadi walaupun saya pakai anime tapi saya juga pakai nama asli saya ya nggak apa-apa lah ya lah wong ini juga istilahnya usaha ya usaha siapa tahu nanti bisa collab sama orang-orang besar atau malah mungkin dengan ya mungkin dengan Hulu Life atau Niji Sanji ngarep ya tapi ya gini ajalah nah intinya saya ya nama lengkapnya itu Vinko Satrio Bekerti gelarnya SA MBA CFP jadi SA MBA itu maksudnya berarti ya fakultas ekonomi lah ya saya dari UGM juga dari SA juga MBA nya juga di UGM UGM walaupun sempat student exchange program ya sempat student exchange program di Jepang di International University of Japan Urasa Nigata terus kemudian CFP ya CFP itu Certified Financial Planner ya ini saya juga dapat apa namanya sertifikasi profesi ini di UGM juga ya ini sejak tahun 2016 sampai sekarang ya saya perbaruan terus jadi ya kalau mungkin dari konten-konten saya mungkin dapat tahu ya kalau saya berarti seorang dosen ya a lecturer ya a lecturer at Politeknik Baktis Semesta Salatiga ya sekarang saya ada di Salatiga oke dan sebelumnya itu saya di Universitas Dianuswantara Semarang jadi kalau ada konten-konten mengajar dengan tanggal sebelum ini itu artinya saya konten ngajarnya itu waktu masih di Udinus ya tapi sekarang ya setelah ada di Politeknik Baktis Semesta saya melompat jadi anime ya jadi 2,5D ya bukan 3D lagi terus small business ya jadi sebenarnya saya selain jadi dosen itu saya juga punya bisnis kecil ya bukan masih mikro lah ya bukan small lah mikro dan mungkin yang tahu saya ya tahu lah ya saya setiap kali setiap minggu ya ada jadwal rilis setiap hari Selasa itu pasti kan ada update-update tentang novella atau komik ya atau majelah wibu ya atau kalau misalnya yang sudah kenal saya sebelum saya jualan novel komik majelah wibu ya untuk impor itu mungkin banyak orang lebih kenal saya itu jualan DMM Card ya jadi prepaid card ya untuk kilaf ya di website DMM ya untuk biasanya tuh game-game ya seperti kantai collection atau token rambu biasanya seperti itu sih walaupun DMM sendiri tuh nggak cuma itu ya gitu lah intinya coba cek aja DM ada apa ya di website DMM nanti kalau butuh itu kilaf tapi nggak punya kartu kredit ya udah apa namanya datang ke saya ya nanti apa bisa komen di sini nanti saya kasih juga sih ya nanti link di linknya dibawah ini untuk ke akun saya ya akun jualan saya ya namanya Bruce takey love ya tapi kalau di Tokopedia namanya equator sih ya oke terus kemudian ya tadi CFP ya CFP itu certified financial planner jadi kalau istilahnya tuh orang berpikir ini apaan sih gitu ya jadi ini kind of like your financial consultant ya atau personal doctor in financial life jadi kalau misalnya kamu sakit ya kamu demam nggak tahu nih COVID atau apa ya kamu kan pasti ke dokter ya mungkin nggak punya mungkin ke klinik ya BPJS nah itu kayak seperti itu jadi kalau ada yang tanya bang saya punya masalah keuangan atau saya punya uang segini enaknya invest dimana ya itu baik-baikannya tanya saya ya atau mungkin setelahnya bang saya tuh sebenarnya mau ngutang kayak gini tuh udah boleh atau gimana ya udah tinggal tanya saya aja nanti ya dan bahkan saya sendiri memang rencananya lebih banyak menggunakan setting financial planner ini ya untuk aktualisasi diri di channel ini sih ya nah jadi selain ya selain promosi kalau sekarang saya sudah jadi anime di channel ini saya juga sekalian mau promosi ya sekalian mau promosi di channel ini kampus baru saya ya jadi ini polibes itu singkatan dari pol teknik bakti semesta ya jadi memang ini baru ya jadi ini istilahnya saya pun disini mengajar masih mengajar semester 2 jadi memang baru berjalan setahun ya jadi ya tapi nggak papa karena saya sendiri melihat ya dengan apa mata kepala saya sendiri dan ya ini sekarang saya jadi anime ya itu karena disini tuh meskipun kampusnya baru tapi itu saya entah kenapa lebih puas lah ya saya lebih bisa apa punya banyak plan untuk mengaktualisasi diri disini malah sebagai dosen lah itu aja dosen apalagi mahasiswa ya nah disini tuh kalau politeknik kan di empat lah ya jadi lebih banyak ke program studi sas dan terapan jadi kalau disini itu ada bisnis digital kemudian ada teknologi rekaresa multimedia kemudian rekaresa keamanan cyber ya kalau saya lebih karena bisnis digital ya jadi saya ditempatkan di bisnis digital tapi ya sebenarnya saya sendiri malah merasa bahwa yang keren banget itu malah tetangga saya gitu lah jadi artian tuh yang membuat saya bisa jadi anime seperti ini gitu lah dengan dukungan teman-teman rekan-rekan dosen lainnya dan juga staff dari Polibes TV yaitu teknologi rekaresa multimedia dan rekaresa keamanan cyber terutama yang ini ya rekaresa keamanan cyber ini kalau misalnya kalian ya meskipun udah lulus S1 atau gimana ya atau misalnya punya ponakan bingung tuliah kalau suka-suka misalnya hacking ya disini tuh sejak semester 1 ya itu sudah diajari ya bagaimana caranya jadi hacker hacker disini tuh dalam artian ya ada yang bisa nyerang tapi juga habis itu bisa nge-defense jadi sejak semester 1 tuh modelnya seperti itu ya jadi memang keren-keren lah disini jadi makanya di debut saya sebagai virtual youtuber itu saya langsung aja promosi ini aja deh ya sebagai bentuk terima kasih saya sudah diajari caranya jadi anime ya seperti itu jadi setelahnya disini intinya 70% praktik dan 30% teori setiap semester tuh ada semacam goalnya ya jadi kalau di bisnis digital misalnya ya tahun-tahun pertama harus bisa jadi konten kreator ya ini juga sebenarnya termasuk sih ya termasuk saya ingin contohin ke mahasiswa saya bahwa ini loh saya punya ide punya aspirasi jadi anime jadi virtual youtuber tapi saya bikin konten dengan ini nah ini kan sebenarnya perkawinan kan perkawinan antara konten bisnis digital ya dengan konteks dari multimedia ya saya dibantu-bantu supaya jadi anime seperti ini dan di kampus ini tuh modelnya itu project based learning loh jadi setiap semester itu nggak cuma belajar di kelas enggak dan juga nggak cuma praktikum loh ya tapi setiap semester itu pasti akan dikirim ke UMKM UMKM keren nggak tuh jadi UMKM nya itu bukan untuk charge data bukan jadi setiap semester satu itu kit apa para mahasiswa itu akan disuruh untuk membantu menyelesaikan masalah jadi bukan sekadar kayak ayo bantu labeling atau ayo bantu enggak tapi aku punya konten digital seperti ini misalnya bisnis digital ya terus kemudian UMKM itu aku butuh dong di pemasarkan digital oke ya sudah langsung dibantu ya dan disini asiknya disini adalah polipe sendiri itu punya janji ya punya janji ke mahasiswanya bahwa habis lulus itu kamu bisa kerja ya bisa kerja ini bisa dimaknai sebagai ya entah jadi pegawai lah atau mungkin dia mau berdiri sendiri ya bikin usaha atau dia jadi profesional ya nah untuk itu kita tuh punya komitmen lah ya dalam artian tuh seenggaknya ya mahasiswa itu punya satu ya atau dua sertifikat internasional jadi sertifikat kompetensi internasional ya seperti kalau contohnya yang sudah berjalan itu rekayasa keamanan cyber ya itu sudah punya semua mahasiswanya itu sudah punya sertifikat internasional dari latvia ya dari mikrotik ya itu sudah ada terus kemudian kita juga udah kerjasama sama Amazon ya Amazon Indonesia terutama yang AWS Amazon Web Service ya jadi untuk apa namanya misalnya kalau mau jadi data analis dilatih disitu kalau mau jadi data engineer bisa ya ya macam-macam ya jadi kalau saya cerita disini malah jadinya kelamaan ya tapi intinya saya benar-benar ingin berterima kasih ya yang tadi pertama saya berterima kasih kepada para penonton dan para followers sudah mendukung kemudian saya juga berterima kasih juga kepada Polibis ya sudah mewujudkan impian saya jadi anime jadi saya benar-benar menjual ya saya ingin menjual kampus baru saya ya artinya nggak nyesel lah belajar disini lah gitu ya saya juga dalam belajar juga ya karena saya dari S1 lebih sering teori jadi saya juga dalam proses belajar gimana ya caranya supaya mahasiswa itu nggak cuma ngerti teori doang tapi seenggaknya bisa praktek gitu nah tadi saya juga ngomong-ngomong tentang Polibis TV ya jadi ini teman-teman di Polibis TV itu ceritanya ya saya pinjem ya saya pinjem alatnya disini jadi saya di ruangan Polibis TV ini sekarang ini ya harusnya buat syuting tapi ini ada acara sehingga saya pinjem dulu ini ya jadi silahkan di follow ya follow apa namanya channelnya Politeknik Praktis Semesta ya supaya seenggaknya ya terbantu lah ya saya mohon tolong follow subscribe Politeknik Praktis Semesta dan kalau tertarik ya disini kan ada konten-kontennya juga ya siapa tahu bisa ngintip-ngintip lah ya kita disini punya lab apa kegiatannya apa gitu ya seperti itu oke ya jadi itu khusus buat promosi ya promosi dari untuk Politeknik Praktis Semesta nah yang tadi saya bilang tadi ya bahwa saya nanti konten-kontennya itu lebih ke arah CFP ya jadi Financial Planning jadi saya inginnya ya kedepannya kontennya itu lebih ke arah konsultasi keuangan ya ini pasti ini pasti karena saya ya mungkin setiap minggu minimal ada satu apa dua ya teman-teman di Facebook lah ya atau di WA itu yang tanya ke saya ya terkait dengan perencanaan keuangan ya walaupun ini ya saya sebenarnya sudah ada ya saya sudah ada apa namanya ilmunya ya untuk bedah kesiliran keuangan personal cuma kayaknya ini lebih cocok ini ya lebih cocok untuk ketemu langsung sebenarnya sih ya karena disini lebih melibatkan wawancara nah cuma ya mungkin dalam bedah kesiliran keuangan personal itu saya mungkin beberapa kali kalau di YouTube mungkin ya cuma hanya membeberkan ya rasio-rasionya ya rasio-rasio yang bermanfaat untuk bisa merencanakan keuangan sehari-harinya sampai dengan di masa depan gitu ya semudian ya kalau misalnya ada yang mau tanya ya misalnya strategi dan taktik investasi ya entah itu milih tabungan milih deposito itu juga ada sebenarnya ilmunya ada gitu loh ya ilmunya ada seninya ada dan pasar modal ya seperti investasi di obligasi reksadana saham dan yang inilah ya yang mungkin baru ngetrend lah ya itu kripto ya walaupun kita kayaknya di kripto sedang ada ini ya masalah-masalah itu cuma seenggaknya untuk beberapa hal ya itu ada beberapa strategi dan taktik yang bisa dipakai jadi silahkan kalau misalnya mau tanya-tanya ya cuma ingat ya saya strategi dan taktik investasi ya bukan apa namanya trading ya karena saya memang tipenya sebagai investor bukan sebagai trader jadi kalau orang bilang ya kalau Warren Buffett bilang ini tuh tidak semua orang itu pengen jadi kaya secara perlahan-lahan nah padahal saya tipenya berarti orang yang lebih suka jadi kaya secara perlahan-lahan ya karena itu style saya sih ya sudah beberapa kali saya coba trading tapi nggak cocok sepertinya saya lebih fokus ke investasi ya jadi kalau mau trading silahkan ya ada banyak sekali channel youtuber ya mulai dari yang terkenal seperti astronasi lah ya Master Gemma terus kemudian bisa ada apa cari-cari seminar di luar lah tapi kalau seenggaknya untuk konsultasi keuangan bisa lah ke saya gitu loh ya saya juga nggak terlalu buruk ya dalam hal alis teknikal cuma alis teknikalnya itu saya sekali lagi untuk investasi bukan buat trading ya ya jadi time frame nya tuh pasti daily ya terus kemudian saya juga rencananya ya karena apa namanya saya CFP mungkin saya juga akan bikin video yang tipenya lebih karena video reaksi atau komentar ya jadi mungkin saya akan ada seperti mengomentari atau komentar reaksi ya video YouTube orang lah ya tentang makro ekonomi dan keuangan atau mungkin saya ini ya saya kan ada komunitas yang sering bagi-bagi koran lah ya koran mungkin nanti saya akan komentar juga mungkin ya beberapa koran ya kontan ya kontan atau investor daily atau gimana yang kemudian saya akan garis bawahi wah ini menarik nih ya kalian harus tahu gitu loh harus tahu harus sadar atau gimana itu sih rencana saya seperti itu ya terus kemudian tips dan trik untuk bekerja atau menyelesaikan tugas ini yang planning ketiga ini sebenarnya karena saya itu ini sih dari pengalaman saya di kampus sebelumnya itu banyak mahasiswa itu tuh apa ya kayak kayak nggak tahu gitu loh kayak nggak tahu gimana sih cara-cara apa mereka tuh ngerjain tugas gitu loh dalam artian gini ada cara yang cepet kenapa pakai cara yang lama gitu loh ya seperti itu ya terutama kalau saya kan keuangan ya jadi mungkin saya akan membuat video yang mungkin lebih ke arah frequent ask question ya dari mahasiswa saya dulu di keuangan ya entah yang ditanyakan pada saat kuliah dulu mungkin saya akan lebih persitas lagi atau ini yang ditanyakan pada saat mereka nulis skripsi itu ya istilahnya seperti itu sih kemudian matrikuliah ya ini mungkin karena matrikuliah ini apa namanya baru ya baru dalam artinya saya kan di polipe sekarang jadi paling nanti menunggu semester baru sih ya semester ini selesai baru mungkin saya akan rekaman inilah ya soalnya saya juga ingin memantapkan bahwa matrikuliah ini beneran apa namanya bisa dijadikan konten ya seperti itu sepertinya gaming ya ini gaming saya masih tanya-tanya temak saya rencananya ya rencananya kalau gaming itu soalnya ada beberapa game ya yang lebih ke arah manajemen ya jadi berbasis manajemen lah atau berbasis keuangan itu saya ada beberapa ide ya mulai dari yang mungkin kalian sudah tahu namanya atau mungkin kalian belum tahu namanya kalau misalnya saya ada waktu ya saya paling gaming seperti ini sih ya itu sih jadi kalau misalnya ya ada ide-ide mungkin yang terkait dengan konten seputar makro ekonomi atau keuang atau kuliah tapi saya apa tidak kepikiran kalian tolong komen dibawah ya kalau komen dibawah nanti saya baca atau mungkin saya bales nanti saya akan pertimbangkan ya tapi setengahnya saya udah ada konten untuk yang konsulasi keuangan sama reaksi dan komentar ya jadi saya nabung komentar-komentar dari teman-teman saya yang selama ini sudah pernah tanya seperti itu jadi silahkan ya kalau ada yang tanyain atau gimana tolong apa namanya tulis di kolom komentar di bawah oke nah terus ini karena saya masih belum bisa monetisasi jadi saya mungkin modelnya disini itu mungkin ya kalau misalnya channel ini bermanfaat ya selain like subscribe ya dan kemudian apa namanya menyebarkannya ya ke teman-temannya mungkin bermanfaat itu tapi juga kalau misalnya ya merasa bahwa ini bermanfaat tolong minta tolong donasi ya jadi istilahnya ya sekali lagi saya ingin mencoba mempraktekkan ya mempraktekkan gelar saya CFP tapi dengan cara yang tidak wajar itu cara yang istilahnya itu tidak pernah dipakai oleh kolega-kolega CFP saya yang pertama jadi anime kemudian modelnya donasi ya terserah ya saya tidak mempertimbangkan besar kecilnya cuma memang lumayan lah ya bisa lewat GoPay atau OVO atau Danetling aja karena dari empat ini saya memang rencananya langsung pakai buat investasi gitu jadi saya apa namanya sengaja pakai empat ini supaya saya bisa investasi langsung ke reksadana ya terutama GoPay, OVO, Lingaja itu enak banget buat investasi reksadana ya terutama GoPay banyak cashbacknya ya GoPay, Lingaja ya tapi mungkin untuk perkara dengan strategi investasi yang banyak cashback mungkin saya juga akan share di lain waktu lah ya jadi mohon bantuannya ya jadi supaya saya semangat dikit lah ya ya masa dari gaji aja lah ya dari gaji dari profit ya CFP nya kok nggak kepake buat cari duit ya udah nih pakai cari duit pakai cara ini gitu loh ya seperti itu sih saya oke nah terus kemudian terakhir kali ini saya ini ya untuk mungkin teman-teman ya mungkin ada yang menonton ini ketahui lah ya bahwa saya juga membuka partnership atau kolaborasi ya dalam artian ya saya sebagai dosen dan saya sebagai CFP ya jadi kalau dosen misalnya ada mungkin ada dosen disini yang menonton ya karena saya beberapa kali lihat itu antara mahasiswa atau dosen kan lebih sering ya buka channel saya jadi kalau misalnya ada yang mau nulis jurnal ilmiah ya dalam arti finance to investment ya saya boleh lah ya diundang gitu loh dalam artian mungkin saya jadi penulis kedua atau mungkin saya jadi penulis pertama terserah lah ya soalnya ya ya mungkin saya bisa bantu dalam hal konten atau gimana atau saya jadi flagshipnya terus kemudian kalian bantu ya atau tempat rekan-rekan bantu silahkan kontak saya ya komen aja ya nanti mungkin email atau nomor HP nanti saya hubungin gitu terus kemudian ini ya saya satu hal yang saya belum pernah kesampaian itu nulis buku kuliah atau buku populer lah ya tapi di bidang finance atau investment jadi istilahnya kalau ada yang mau kolaborasi ya untuk nulis buku populer atau kuliah silahkan ya mungkin anda jago nulis saya jago finance yuk kita kolab ya siapa tau istilahnya dari buku ini kan nama kita jadi tertampang di wikipedia ya salah satu impian saya itu ya bahwa nama saya itu bisa tertampang di wikipedia ya kemudian untuk pengabdian masyarakat lah ya pengabdian masyarakat ya saya kontennya lebih karah ini ya finansial literasi keuangan finansial literasi ya kemudian melek-melek investasi ya kan tidak ada larangan kayak bagi apa dosen yang lain universitas untuk apa namanya untuk bisa kolaborasi kan ya kan gak ada larangan juga jadi ya silahkan ya saya dikontak atau diundang ya nanti kita bisa bicarain ke depannya seperti apa terus kemudian untuk dunia profesional ya nah dunia profesional ya silahkan ya kalau misalnya ada yang butuh pembicara ya di workshop atau webinar dalam finance atau investment atau juga yang butuh konsultasi dan konsultasi ini maksudnya bukan seperti yang tadi loh ya jadi konsultasi ini beneran pengen tetap buka dengan saya ya saya bisa ditemui di Salatiga saya bisa ditemui di Semarang ya tergantung hari-harinya seperti apa kemudian ya ini sih apa satu impiannya ya streaming collab ya saya mungkin kolaborasi streamingnya itu mungkin dalam hal finance atau investment sih ya seperti itu ya siapa tahu ya mungkin dari hololife atau mungkin dari Sanji lihat terus mau collab gitu ya ya unikannya dosen virtual youtuber pertama di Indonesia ya saya entah kenapa yakin ya mungkin saya yang pertama kali-kali ya dosen virtual youtuber karena saya cari-cari ya di youtube ya dosen vtuber ya adanya youtuber tapi kalau vtuber gak ada ya jadi apa namanya saya yakin lah paling enggak ada nilai plus lah ya bisa collab dengan dosen virtual youtuber pertama di Indonesia oke ya jadi mungkin itu terima kasih banyak ya sekali lagi untuk para apa para follower ya para viewer ya yang sudah membuat saya sampai seribu subscriber seperti ini saya terima kasih juga untuk politik tiba-tiba semesta karena sudah menjadikan saya ya anime ya virtual youtuber dan harapannya ke depannya ya konten-konten saya itu semakin bermanfaat tapi juga semakin menghibur dengan saya yang jadi anime seperti ini ya jadi terima kasih mohon bantuan-bantuan ke depannya ya thank you very much yorushiko negaisimas jadi akhir kata silahkan follow channel saya subscribe channel saya dan like channel saya ya untuk mendapatkan konten-konten yang berkualitas dalam hal edukasi keuangan edukasi finansial ya jadi ya sampai jumpa di video berikutnya dadah